agak rumit rasanya kalau nyuci biarin aja gini paling dijemur sehari aja dijual dah terus yang beli itu jemur lagi 3 kali kalau musim panas seperti ini 4 kali udah kering-kering betul, kirim dah langsung ini kan banyak kegunaannya apa tuh? kecantikan, terus coklat-coklat dulu makanan dulu inilah anu awalnya buji coklat memanis kan yang gini tapi kalau banyak gini yang ngemut ya panas, keras ini mah ini di fermentasi enak nih iya ada yang kena fermentasi ada di fermentasi itu gak ada langsung anu ngeringnya tuh tidak langsung kena sinar matahari pakai plastik anunya itu nanti lihat ya ha? saya mau nyoba begini nanti saya mau minta beberapa buji terus saya kasih ragi enak nih pun nih ini kebetulan sampean tuh datang ini buah-buahnya jarang ini mah oh ini jarang ini? jarang ini, kalau ini ya punya kakek ini ya biasanya tuh kalau udah musim gitu loh musim panen raya itu bisa sampe 6 kali metiknya tuh 8 orang 6 hari lah itu kali 8 itu kalau 1 x 8 x 6 itu berapa? metiknya tiap hari? 48 ya? 48 hari berarti kalau 1 orang itu ini metik musim panennya ini kalau udah buah itu paling lama 20 hari sekali sekali petik dah petiknya itu kalau 6 orang 8 orang itu kalau sudah panen raya ini sekarang kan jarang ini mas orang saya bertiga aja tapi dari kemarin kemarin itu istri saya sama perempuan satu itu terus saya sekarang ikut gitu ini ditanam atau enggak pak? ditanam ini yang ini? oh ini? enggak ini anung kan ada ini sekarang musim begini mas tumpuh sendiri? ya tumpuh sendiri ini tapi yang bisa dipakai itu saya nggak tahu yang bikinya gimana itu umbinya ini sebenarnya semuanya bisa semuanya bisa itu oh belum ada umbinya belum ini ini kurang tahu saya nggak pernah nyari ya orang-orang itu nyari yang agak coklat itu apa gimana itu itu banyak yang laku itu katanya bikin anung nih bahan super mie katanya itu kan sekarang anak-anak ada yang nyari